Assalamualaikum adik-adik Selamat datang di channel Kak Arifin Di video kali ini Kakak mau bahas tentang Pertidaksamaan dengan bentuk soal Seperti ini Namun sebelum saya lanjutkan Dukung channel kakak ya dengan cara like Subscribe dan share Terima kasih Jangan lupa ketik C-A-W-A-B Cara yang kita lakukan setelahnya Adalah kita membuat pembuat 0 Yaitu pembilangnya Jadi pembilang Pembilangnya ini dijadikan 0 dulu Yaitu X plus 3 sama dengan 0 Berarti nilai X nya adalah Ini plus 3 nya bingung ruas Jadi minus 3 Jadi X sama dengan minus 3 Sekarang penyebutnya Penyebutnya yaitu 2X minus 8 sama dengan 0 Berarti 2X sama dengan Minus 8 nya bingung ruas Menjadi 8 Berarti X sama dengan 8 dibagi 2 8 dibagi 2 Yaitu 4 Setelah itu Syarat penyebut Syarat penyebut artinya Penyebutnya tidak boleh 0 Karena berapapun dibagi 0 Itu kan Error ya Tidak bisa Jadi berapapun dibagi 0 itu Tidak bisa Jadi Syarat penyebut ini Itu Fungsinya syarat penyebut Artinya Ini 2X minus 8 Ini Tidak boleh 0 Jadi 2X minus 8 Berarti Tidak boleh 0 Berarti Minus 8 nya Pindah ruas Berarti 8 berarti X sama dengan 8 dibagi 2 Berarti 4 Setelah itu Kita buat garis bilangan Jadi buat garis bilangan Ini Garis bilangan Mengikuti Pembuat 0 Pembuat 0 ini Ada 2 Berarti ada 2 Ada 2 Berarti buat 2 titik ya 2 titik berarti Yaitu angkanya Min Terkecil min 3 ya Min 3 Sama terbesar Berarti disini Sebelah kanannya 4 Karena ini terbesar 4 Setelah itu Nilai Kita lihat Syarat penyebut Syarat penyebut Cuma 1 angka Yaitu 4 Berarti 4 disini Tidak boleh penuh Karena syarat penyebut Tidak boleh 4 Setelah itu Min 3 ya Min 3 Min 3 ini penuh Kenapa penuh Min 3 penuh Karena dilihat soalnya Pertama Min 3 ini Tidak ada di syarat penyebut Kedua Lihat di soalnya Yaitu Ada tanda Sama dengannya disini Berarti ini penuh Setelah itu Kita uji nilai Nilai disini Adalah nilai Yang bukan Minus 3 Sama 4 Jadi sebuah nilai Selain minus 3 Sama 4 Saran saya adalah Angka 0 Jadi X sama dengan 0 Dimasukkan Angka ini Ya angka ini Berarti 0 Ditambah 3 Berarti Plus 3 ya 0 tambah 3 Berarti plus 3 Dibagi 2 kali 0 kan 0 Dikurang 8 Berarti minus 8 Artinya sama dengan Plus ketemu minus Berarti minus ya Berarti minus 3 Per 8 Artinya Kan 0 ada disini ya Antara Min 3 sama 4 Berarti minus disini Minus Minus Setelah itu Loncat dia Pasti disini positif Berapapun angka Setelah 4 disini Kalau dimasukkan ke angka ini Pasti positif nanti Bukan minus seperti ini Dan kalau Angka lebih kecil dari Benda min 3 disini Berapapun Pasti kalau dimasukkan Angka kesini Itu pasti Positif Pasti Gitu ya Dan Untuk memudahnya Berarti kan ini loncat Setelah positif Minus Positif Seperti itu ya Nah Setelah itu Lihat di soal Di soal ini kan Permintaannya Kurang dari 0 Kurang dari 0 Artinya kurang dari 0 Adalah Artinya adalah Yang Ambil yang negatif Ya Berarti dia Di soal Permintaan dari soal Adalah Kurang dari 0 Berarti Nilai Negatif Jadi disini HP nya Disini nilai Daerah penjelasannya Berarti nilai X adalah Antara Jadi nilai X HP nya berarti nilai X Antara minus 3 Sama 4 Nah Karena Min 3 ini penuh Min 3 ini penuh Berarti ada Sama dengannya disini Sedangkan 4 Ini kan gak penuh Berarti gak ada Sama dengannya Berarti di antara A, B, C, D, E Itu yang cocok Adalah yang E Jadi jawabannya Dari soal ini Adalah yang E Seperti itu Semoga video ini Bermanfaat Selamat belajar Dan jangan lupa Dukung channel kakak ya Dengan cara like Subscribe Dan share Terima kasih Selamat menikmati